Intro Tadi gue liat Marco, dia ketemuan sama cewek. Bisa jadi, cewek itu bos dia yang selama ini suruh dia. Cewek? Iya. Cewek siapa ya? Lo gak ada yang lagi lo curigain gitu? Nah feeling gue, bisa jadi bosnya dia tuh emang cewek, bukan cowok. Iya cewek, tapi siapa? Siapa ya? Kemarin tuh gue ketemu sama Bu Rossi. Bu Rossi bilang, dia pernah liat Marco ketemu sama Eliza. Kalo Tante Eliza, itu sih gue sempet curigain. Gue sempet taruh CCTV di kamar dia. Ya emang walaupun gue gak dapet CCTV-nya. Tapi kalo sekarang, lo kira Tante Eliza itu adalah orang yang sama-sama Marco, itu salah. Kenapa? Karena pada saat lo nelfon gue tadi, itu gue di depan Tante Eliza. Jadi gak mungkin. Siapa ya? Ada yang ngopin kita ya? Tapi lo tadi denger kan? Ada bunyi handphone? Hah? Iya, iya. Tapi tadi sepi gak ada siapa-siapa. Makanya? Cuma pelayannya aja, terus jelas banget kedengeran tuh handphone deket kita. Ini kan kita udah tau. Kalo Pak Marco emang kubunuh nyokap gue. Dengan keadaan kayak gini gue jadi makin khawatir sih sama Kanza. Iya sih bro. Gue juga mikirnya gitu tadi. Saksi satu-satunya itu kan cuma Kanza. Dan sekarang Marco udah ketahuan nih. Gue yakin Marco pasti ngincerkan Kanza. Ya makanya. Aduh ini apaan Sidney? Telepon terus. Aduh gue jadi gagal deh pengen tau pembicaraan si Jackie apaan. Hah. Siapa sih ini nelfon mulu? Aduh. Lisa. Elisa. Lo gak tau banget sih. Lepon terus. Inget waktu dong. Gara-gara lo nih. Halo. Liz. Kenapa Liz? Lo tau waktu dong Liz. Gue tuh tadi lagi dengerin si Jackie. Lagi ngomong di cafe. Gue pengen tau dia punya rencana apa. Lo nelfon lagi. Marco. Kenapa kamu jadi marah-marah kayak gini sih? Hah. Kamu gak tau apa. Aku nih panik. Aku lagi panik tau gak. Aku denger. Katanya Jackie ngejar-ngejar kamu. Kamu ketangkep. Liz. Kalau gue ketangkep. Gue gak bisa jawab telepon lo. Ngerti gak lo? Marco. Terus gimana dong? Kenapa kamu gak kabur aja sih? Aku kan udah bilang sama kamu. Kamu pergi. Pergi yang jauh. Emang gue gampang. Semudah itu gue pergi. Gue semua itu butuh waktu. Butuh uang. Butuh strategi. Lo kirimin deh uang. Biar gue bisa pergi. Lagian lo gak sabar. Emang gue juga gak pusing apa mikirin. Ya tapi cepet dong Marco. Cepet pergi. Zaki. Jangan sampai foto kamu menyebar kemana-mana. Terus kamu juga gak bisa pergi kemana-mana. Marco. Tadi juga aku denger. Katanya. Zaki bilang kalau kamu itu ketemu sama perempuan. Perempuan itu siapa? Hah? Kamu punya rencana sesuatu sama dia? Apa rencana kamu? Gue gak akan kasih tau tentang Rachel sama Elisa. Liz itu gak penting. Gak usah dibahas. Ya kenapa? Kenapa kamu ngomongnya sekarang sama aku? Udah deh udah. Udah Liz. Ntar aja. Ya. Sabarlah. Marco. Marco. Ih. Lagi matiin lagi. Aduh. Gimana ya? Tapi apa sebenernya yang mau dilakuin sama Marco? Mas Aman tuh bener-bener kelewatan ya. Masa bisa-bisanya dia ngatain gue cewek murahan? Berkelewatan. Jahat banget sih. Hei. Lo sengaja ya nimpuk gue? Untung aja gue pake helm. Coba kalau enggak. Tanggung jawab lo. Tanggung jawab? Tanggung jawab apaan? Orang gue gak ngapa-ngapain juga. Lah barusan lo nimpuk gue pake batu. Udah 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 udah. Mending lo pergi deh. Gue lagi ngamut nih buat ribut sama lo. Pergi sana cepetan. Eh. Gue suruh lo pergi kalau lo malah turun sih. Lo mau ngikutin gue ya? Oh gue tau. Lo pasti mau numpang lagi kan tinggal di apartemen gue. Eh. Gak ada gak ada gak ada gak ada. Apartemen gue bukan penampungan. Gak boleh lo numpang-numpang. Ya ampun pikiran lo ya beb ya. Gue masih punya harga diri kali. Eh. Lagian ya. Lo inget. Gue tinggal tempat lo bayar. Gak gratis. Jadi jangan pernah lo bilang gue numpang di tempat lo ya. Amnesia lo. Piliran duit aja lo cepet ngambilnya. Eh. Terus lo ngapain kesini? Gue gak tinggal di sini. Emang yang tinggal di sini lo doang. Gue mau ketemu sama Pak Haji. Bukan ketemu sama lo. Eh. Alesan kan ketahuan. Orang bapak gak ada juga. Boong lo ya? Boong. Ngapain juga gue boong sama lo. Gak ada untungnya. Udah deh. Sana. Gue udah bad mood yang ada tambah bete. Tau gak sih liat muka lo. Cepetan. Jangan sampe gue panggil Satpam nih ya. Pak Satpam! Iya iya. Untung aja gue cewek. Kenapa kalo gue cewek? Cepetan pergi. Cepetan pergi. Cepetan sih. Ada hari gue bahagia. Gak dibikin stres. Gak dibikin bete tiap hari. Ada aja. Pusing deh sama masalah Kanza. Pasti Kanza sekarang lagi pusing banget. Di dalam juga umet liat Bu Elisa marah-marah terus. Mendingan sekarang suami di luar aja. Hmm. Udah rahas sekarang segeru banget. Papa kamu itu dikejar-kejar karena si Kanza itu udah mengenali muka papa kamu. Papa kamu yang membunuh mamanya Zaki. Sekarang gue harus gimana? Bokap gue bakalan jadi burunan polisi. Apa otak dibalik semua pembunuhan yang papa lakuin itu mama? Tunggu. 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 Hilwa. Tunggu teh. TabakOK. Tunggu. Dunggu. Terima kasih.